Bailitian sedang dalam suasana hati yang baik dan begitu pula kincuan. Bagi seorang seniman bela diri, tidak ada yang lebih bahagia daripada menjadi lebih kuat. Kincuan dalam suasana hati yang baik hari ini. Dia mengeluarkan anggurnya dan minum bersama Bailitian. Bailitian tidak bisa berhenti memuji anggur plum blossom. Lagipula, orang lain tidak akan bisa minum anggur bunga prem seumur hidup mereka. Tentu saja, mereka tidak bisa minum anggur bunga prem di sini. Adapun apakah orang lain di tempat lain memiliki anggur jenis ini, mereka pasti melakukannya, tetapi itu sangat jarang. Bailitian tidak menanyakan kincuan apa yang telah dia peroleh, tetapi dia tahu bahwa kekuatan kincuan telah meningkat. Kincuan benar-benar ingin kembali ke Sein Mountain tetapi dia tidak memasang gerbang di sini. Akan memakan waktu terlalu lama untuk pergi ke sana. Selain itu, dia tidak diizinkan pergi terlalu lama. Dia tidak tahu kapan orang-orang dari Chaos Seck akan kembali. Sudah empat bulan. Jika mereka kembali, mungkin dalam satu atau dua bulan. Kincuan tidak ingin memasang gerbang di sini. Dia merasa itu sia-sia. Setiap gerbang sangat berharga. Kincuan mendirikan gerbang pertama di rumahnya, yang kedua di Gletser Gelap Utara dan yang ketiga di Gunung Sein. Itu tidak diperbaiki. Gletser Gelap Utara dan Lang Yuan keduanya stabil. Hari ini, kincuan memutuskan untuk melihat-lihat. Kekuatannya tidak bisa meningkat dalam satu atau dua hari. Kota Gundukan Langit Ini adalah salah satu kota besar di sekitar Sekte Huntian. Itu adalah kota besar. Kincuan tidak ada hubungannya dan linglung. Dikatakan bahwa ketika seseorang dalam suasana hati yang baik, semuanya akan baik. Kincuan seperti itu sekarang. Dia berjalan selama sehari semalam. Kincuan berjalan di sepanjang jalan, berjalan dari siang ke malam. Apakah itu kota besar atau kota besar? Pada dasarnya itu adalah kota yang tidak pernah tidur. Karenanya, selalu ada orang dan gerbong di mana-mana. Matahari terbit dari tanah. Ribuan sinar cahaya kemasan memenuhi dunia ini dengan vitalitas tak terbatas. Mandi di bawah sinar matahari kemasan, Kincuan merasa sangat nyaman. Pada saat ini, dia merasakan hatinya tenang seperti batu besar. Kincuan tersenyum. Kultivasi ada di mana-mana. Kincuan. Sebuah suara yang familiar terdengar. Kincuan tertegun. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah permaisuri kian. Permaisuri seratus bunga. Dia berjalan dengan gembira, mengangkatnya dan memutarnya. Mengapa kamu di sini? Namun, Kincuan tiba-tiba menyadari sesuatu. Ketika dia melihat keterkejutan di mata permaisuri kian, dia mengutup dalam hati. Dia telah kehilangan ingatannya, dan Kincuan telah melupakannya. Dia dengan cepat melepaskannya. Aku lupa bahwa kamu tidak dapat mengingatku. Kincuan menatapnya dengan canggung. Permaisuri kian memelototinya. Mengapa kamu di sini? Kincuan lega melihat permaisuri kian tidak marah. Dia tersenyum dan berkata, kita memiliki pertanyaan yang sama. Aku bertanya dulu, kamu jawab dulu. Saya seorang wanita, kata permaisuri kian. Tidak, kamu belum. Kamu masih kecil. Um, perempuan, kata Kincuan dengan serius. Permaisuri kian ingin mengalahkan Kincuan. Keadaan pikiran Kincuan telah berubah sedikit. Karena itu, Kincuan tidak peduli apakah permaisuri kian masih mengingatnya atau tidak. Yang perlu dia lakukan adalah tidak melewati garis bawahnya dan kembali ke dirinya yang dulu. Kau sangat menyebalkan. Permaisuri kian memelototinya. Di mata Kincuan, ini adalah ekspresi kesal. Nona, kita ditakdirkan untuk bersama. Aku di sekte pemburu sekarang dan aku mungkin akan tinggal di sini selama satu tahun atau lebih. Setelah itu, aku akan pergi ke sekte kekacauan. Bagaimana denganmu? Kincuan berkata lebih dulu. Saya tidak punya tujuan sekarang. Apakah Anda tahu apa yang akan saya lakukan? Permaisuri kian berpikir sejenak dan berkata pada Kincuan. Kamu akan menjadi permaisuri Chaos Regen dan menantang permaisuri Gunung Permaisuri. Usir dia dan selesaikan keinginan terakhir tuanmu. Sebelum kamu kehilangan ingatan, aku adalah pendukungmu. Aku berjanji untuk membantumu, kata Kincuan dengan nada senyum. Permaisuri kian tertegun. Tidak ada yang tahu tentang ini. Dia tidak memberitahu siapapun. Dia menatap Kincuan. Matanya jernih dan indah. Dia memiliki aura alami. Dia bisa merasakan bahwa dia tidak berbohong. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia tersipu. Aku benar-benar tidak ingat kamu. Apakah kita benar-benar pacar itu? Ya, kami akan menikah dan hidup bersama. Kami bersama karena kamu mengambil inisiatif. Aku bahkan memberikan ciuman pertamaku padamu, kata Kincuan dengan serius. Diam, aku tidak mau mendengarkan itu. Bajingan, permaisuri kian memelototi Kincuan dengan wajah merah. Kincuan tersenyum, aku akan berjalan bersamamu. Dalam hatiku, kamu masih wanita yang kucintai. Kamu kehilangan ingatanmu dan tidak dapat mengingatku. Aku tidak akan memaksamu, aku juga tidak bisa memaksamu. Tapi aku tidak kehilangan ingatanku. Kamu tetap kamu, wanita tercinta. Aku tidak akan memintamu melakukan apapun karena di hatimu, aku hanyalah orang asing. Saya sedih karena Anda tidak dapat mengingat saya, tetapi saya harap Anda dapat memperlakukan saya sebagai teman. Jika Anda butuh sesuatu, Anda harus menemukan saya. Saya bersedia membantu Anda. Ini semacam kebahagiaan. Kian Fei tertegun. Dia benar. Jika mereka berada di posisi masing-masing, itu akan sama. Dia tidak bisa mengingatnya, tapi dia mengingatnya. Orang yang kesal bukanlah dia, tapi dia. Keduanya perlahan berjalan di sepanjang jalan. Kincuan. Ya, Kincuan menatapnya. Kamu tidak harus melakukan ini. Lagi pula, aku tidak bisa mengingatmu. Kamu tidak harus bersikap baik padaku. Ketika aku mengingatmu, kamu bisa bersikap baik padaku. Permaisuri kian memandang Kincuan. Itu urusanmu apakah kamu mengingatku atau tidak, tapi aku ingat kamu. Aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak perlu peduli tentang ini. Aku senang mentraktirmu. Jika ada yang berani menggertakmu, aku akan lawan dia dengan hidupku. Bahkan jika aku harus mati, aku tidak akan ragu, kata Kincuan lembut. Permaisuri kian tersenyum dan menatap Kincuan. Yah, tidak buruk kalau seseorang begitu baik padaku. Apakah Anda ingin memberi saya beberapa dorongan? Kincuan tersenyum. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan meminta hadiah apapun? Sepertinya kamu juga pembohong. Permaisuri kian memandang Kincuan dengan main-main. Aku sedang membicarakannya denganmu. Kincuan juga tersenyum. Aku dalam suasana hati yang baik hari ini. Selama itu tidak terlalu menyemangati. Aku akan menyetujuinya, kata Permaisuri kian. Jika di masa lalu, saya tidak membutuhkan bantuan Anda. Sekarang, rasanya sangat sulit. Saya ingin memegang tangan Anda dan berjalan melintasi jalan ini, kata Kincuan. Jika itu di masa lalu, dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Tapi sekarang, meskipun Kincuan mengatakannya, terlalu sulit untuk berhasil. Itu hampir tidak mungkin. Permaisuri kian secara naluria ingin menolak, tetapi dia tidak tahu mengapa dia tidak mengatakannya. Dia bahkan meletakkan tangan batu bioknya. Kincuan tercengang, tapi dia dengan cepat meraihnya seolah dia takut itu akan terbang menjauh. Itu lembut dan hangat seperti batu biok. Kincuan memegangnya erat-erat seolah dia takut dia akan melarikan diri. Puci. Permaisuri kian terhibur dengan tindakan Kincuan. Tindakan pria ini sebelumnya benar-benar membuatnya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia adalah pria yang anggun dan tampan yang sangat menarik. Tapi tadi, dia seperti anak serakah yang melihat sesuatu yang enak dan menyambarnya. 952. Kincuan memegang tangan Permaisuri kian dengan senyum di wajahnya. Mereka berjalan perlahan di sepanjang jalan di tengah lalu lintas yang padat. Permaisuri kian memandang Kincuan dari waktu ke waktu. Sebenarnya, jantungnya berdetak sangat kencang. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia dipegang oleh seorang pria. Dia merasa aneh. Mengapa dia kehilangan ingatannya? Apakah itu benar-benar seperti yang dia katakan? Apa karena dia terlalu mencintainya? Dia berpikir tentang bagaimana dia mengambil inisiatif untuk membiarkan seorang pria memegang tangannya. Dia tersipu dan menundukkan kepalanya. Kamu tidak tahu bagaimana menjadi pemalu sebelumnya. Sekarang kamu tahu. Kincuan berbalik dan tersenyum pada Permaisuri kian. Kau bajingan, kaulah yang tidak tahu bagaimana menjadi pemalu. Permaisuri kian berkata dengan marah. Kincuan melihat perubahan Permaisuri kian dan tersenyum. Dia secara alami berharap Permaisuri kian bisa mendapatkan ingatannya kembali. Karena kehilangan ingatan ini, dia sangat terluka. Kalau tidak, dia tidak akan kehilangan sebagian dari ingatannya. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan ingatannya kembali, Kincuan ingin dia menyukainya dan jatuh cinta padanya lagi. Dia akan menebusnya dan memberinya lebih banyak cinta. Kamu sangat imut sekarang. Permaisuri seratus bunga kami yang tak tertandingi juga sangat imut. Kincuan menggoda. Permaisuri kian mendengus ringan dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menyadari bahwa pria ini benar-benar tahu bagaimana menempuh satu mil ketika diberi satu inci. Tangannya dipegang erat oleh Kincuan dan dia tanpa sadar berjalan jauh. Berapa lama lagi kamu akan menarik? Permaisuri kian berkata setelah sedikit berjuang. Sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Bagaimana? Kincuan berkata secara alami. Dia terdengar biasa saja, tetapi itu membuat orang merasa bahwa dia sangat serius. Dalam mimpimu, sekali ini saja. Jangan sentuh aku di masa depan. Meskipun dia mengatakan itu, hatinya berubah karena dia percaya bahwa dia telah kehilangan ingatannya. Dia merasa bahwa dia masih terlalu berani hari ini. Dia tidak tahu mengapa dia membiarkan dia memegang tangannya. Ini adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh sepasang kekasih. Awalnya, mereka berdua sebenarnya cukup canggung, tapi sekarang mereka berpegangan tangan, itu berbeda. Telapak tangan mereka yang hangat terhubung, dan sepertinya semangat mereka berdua juga terhubung. Dikatakan bahwa berpegangan tangan juga bisa menciptakan kesan yang baik. Konon nasib sepasang kekasih juga dimulai saat mereka berpegangan tangan, dan saat akhirnya berjalan bersama, bisa dikatakan juga keduanya berjalan bersama sambil bergandengan tangan. Ketika dua orang asing berpegangan tangan untuk waktu yang lama, asalkan mereka tidak saling membenci pada awalnya, mudah untuk mengembangkan kesan yang baik satu sama lain. Hubungan antara Kincuan dan Permaisurikian sangat istimewa. Namun seiring berjalannya waktu, mereka perlahan menjadi tenang dan terbiasa. Ada jalan makanan di depan kita. Bagaimana kalau kita pergi ke sana untuk makan sesuatu? Kata Kincuan sambil melihat ke depan. Sudah hampir tengah hari, dan sudah waktunya untuk makan. Baiklah. Aromanya kaya. Semua jenis aroma bercampur menjadi satu, tapi itu tidak membuat orang merasa tidak enak. Sebaliknya, ada semacam perpaduan yang membuat orang merasa lapar. Ini juga semacam wawangian yang mencakup segalanya, mencakup segalanya. Kincuan menarik Permaisurikian untuk makan sedikit di setiap tempat. Buku jari babi kristal, kepala singa kristal, tendon babi pedas, ayam potong dadu pedas. Makan juga tergantung suasana hati, lingkungan, dan dengan siapa makan. Kincuan merasa sangat baik sekarang. Itu sangat lesat. Semua yang dia makan harum. Dia telah memahami konsep bela diri sejati dari naga ilahi dan keterampilan tempur naga ilahi. Sekarang, dia telah bertemu Permaisurikian. Ini bahkan lebih baik daripada hal-hal baik datang berpasangan. Permaisurikian jauh lebih pendiam, tetapi dia tidak bisa membujuk Kincuan, jadi dia makan beberapa gigitan dari semuanya. Banyak orang akan melihat Kincuan. Lagi pula, tidak banyak orang yang setampan mereka. Mereka dihentikan oleh sekelompok orang ketika mereka berjalan kurang dari sepertiga jalan. Pemimpin itu berpakaian sembarangan. Rambutnya seperti rumput liar di kandang ayam. Dia bertelanjang kaki, tetapi tubuhnya proporsional dan kuat. Dia memegang parang kecil di tangannya. Sekelompok orang berjalan dengan angkuh melewati jalan. Mereka kebetulan melihat Kincuan dan Permaisurikian. Pria muda yang tampak ceroboh itu tersenyum lebar. Setelah menghentikan mereka, pemuda yang tampak ceroboh itu berjalan mendekat. Kincuan sedikit mengernyit karena pemuda yang tampak ceroboh ini bukanlah orang biasa. Pria muda yang tampak ceroboh ini pasti sangat kuat karena Kincuan mengatakan dia bukan orang biasa. Dia berada di tahap ketujuh dari tahap surgawi bumi. Selain itu, dia bukan seorang kultifator biasa di tahap ketujuh dari tahap surgawi bumi. Kincuan tidak takut padanya, tapi itu terlalu aneh dan tidak normal. Orang-orang di sekitarnya juga tidak biasa. Sekelompok orang ini merasa seperti sedang bermain game di dunia manusia. Lagi pula, dengan kultifasi mereka, mereka seharusnya tidak bersikap seperti ini. Bagaimanapun, mereka dikelilingi oleh orang-orang biasa. Seniman bela diri yang kuat seperti itu seharusnya tidak berperilaku seperti huligan. Tes, tes, kecantikan kecil yang cantik. Hei, nak, mulai sekarang, dia milikku. Kamu bisa tersesat. Jangan tanya kenapa. Jika kamu mengatakan satu kata lagi, aku akan membunuhmu. Pria muda yang tampak ceroboh itu tertawa nakal, memperlihatkan gigi seputih salju. Dia sebenarnya tidak kotor, dan dia tidak berbau busuk. Hanya saja rambutnya acak-acakan dan pakaiannya lusuh. Bahkan ada tambalan dan lubang di atasnya. Dia telah mencucinya sampai bersih, tetapi dia terlihat sangat ceroboh di dalamnya. Kincuan tidak berbicara, juga tidak bergerak. Dia memikirkan kekuatan yang telah diceritakan Bai Litian kepadanya. Kekuatan itu sangat misterius, dan dukungannya hampir sebanding dengan sekte kekacauan. Itu disebut sekte mengemis. Keistimewaan sekte ini adalah mengemis dan merampok, tetapi mereka biasanya hanya mengincar orang kaya. Mereka mengatakan bahwa itu adalah hak dan kemampuan yang diberikan kepada mereka oleh surga. Ini adalah kekuatan yang sangat besar. Tentu saja, itu bukan hanya satu sekte. Ada banyak sekte mengemis. Tetapi karena jumlah mereka sangat banyak, akan ada beberapa orang yang datang untuk mengarang dan mereka yang memiliki niat jahat. Fitur terbesar dari sekte mengemis adalah bahwa mereka memiliki banyak orang. Mereka adalah campuran dari orang baik dan jahat, dan mereka semua berada pada tingkatan yang berbeda. Yang kuat bisa jadi sangat kuat, tapi yang lemah bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Eh, mengapa, Anda enggan, saya dalam suasana hati yang baik hari ini. Demi kecantikan seperti itu, aku tidak akan melihat darahmu. Itu tidak elegan. Berlutut dan pergi. Jangan bicara. Jika Anda berbicara, saya khawatir saya akan kehilangan kendali dan membiarkan darah Anda berceceran di tempat. Pria muda yang tampak ceroboh itu menatap Kincuan. Sudut mulut Kincuan berkedut. Dari mana idiot sialan ini berasal. Begitu Kincuan mengatakan itu, mulut pemuda yang tampak ceroboh itu yang bergerak-gerak. Itu benar-benar berkedut. Bahkan wajahnya bengkok. Sepertinya membuat orang merasa mulut dan matanya bengkok. Itu berarti dia sangat marah. Bagus, sangat bagus. Sudah berapa tahun. Mereka yang memandang rendah saya semua sudah mati. Mereka yang berani memarahi saya akan mati lebih buruk lagi. Saya sudah lama tidak membunuh siapapun. Anda harus merasa terhormat. Pemuda yang tampak ceroboh mengambil parang kecil di tangannya dan menjulurkan lidahnya untuk mengjilat pisau itu. Aku akan melepaskan dan memukulinya. Apakah kamu masih membiarkan aku memegang tanganmu? Kincuan memandang Permaisuri Kian dan bertanya. Permaisuri Kian tertegun. Jika aku melepaskan, apakah kamu tidak akan membiarkan aku memegang tanganmu nanti? Kincuan bertanya. Kamu sudah lama memegang tanganku. Kamu tidak akan melepaskannya bahkan ketika kita sedang makan. Berapa lama kamu akan memegang tanganku? Permaisuri Kian menatapnya tanpa berkata-kata. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pria ini terus meraihnya dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lupakan saja. Tidak apa-apa jika kamu tidak melepaskannya saat kamu bertarung dengan sampah semacam ini. Kincuan tertawa. Baiklah. Jika kamu benar-benar ingin memegang tanganku, aku akan membiarkanmu. Permaisuri Kian melihat tatapan rumit di mata Kincuan. Ada perasaan tergila-gila, kasihan, cinta, memanjakan, dan toleransi serta perhatian dari seorang anggota keluarga. 953. Mendengar kata-kata Permaisuri Kian, Kincuan tertegun. Ketika dia melihat tatapan lembutnya, dia merasa semakin kasihan padanya. Dia ingin memeluknya dan bahkan mengulurkan tangannya. Permaisuri Kian terkejut dengan sorot matanya. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tampaknya itu adalah insting tubuhnya dan alam bawah sadar jiwanya. Dia mengambil inisiatif untuk memeluk Kincuan. Permaisuri Kian terkejut dan tidak percaya. Tampaknya itu adalah alam bawah sadar, jejak obsesi yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Obsesi. Dia benar-benar kehilangan ingatannya tentang dia. Sebelum dia kehilangan ingatannya, dia pasti sangat mencintainya, bahkan lebih dari dia mencintai dirinya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan meninggalkan jejak obsesi ini. Setelah berpelukan sebentar, Permaisuri Kian melepaskan Kincuan dan menatap Kincuan dengan wajah agak merah, hati-hati. Kincuan tersenyum bahagia. Dia melepaskan tangannya dengan lembut dan mengangguk, jangan khawatir. Pria muda yang ceroboh itu sudah sangat marah. Sekarang, ketika dia melihat Kincuan mencium seorang wanita cantik, dia sangat marah. Dia berlari menuju Kincuan dan membuang pedang di tangannya. Saat itu meninggalkan tangannya, itu berubah menjadi puluhan pedang, yang memblokir semua rute pelarian Kincuan. Itu cepat dan akurat. Ini adalah keterampilan unik dari pemuda yang ceroboh itu. Jangan remehkan keterampilan kasual ini. Itu adalah ujian kekuatan. Terlebih lagi, banyak orang pada tahap kultivasi yang sama dengan pemuda ceroboh itu telah terbunuh oleh keterampilan ini. Kekuatan keterampilan ini menunjukkan bahwa pemuda ceroboh itu memiliki kekuatan untuk membunuh orang pada tahap kultivasi yang sama dengannya. Pria muda yang ceroboh ini berada di level 7 dari Earth Celestial Stage. Dia adalah eksistensi yang menakutkan. Sayang sekali dia bertemu Kincuan, yang telah memahami konsepsi seni bela diri sejati naga ilahi. Selain itu, Kincuan memiliki mata ilahi emas. Kincuan maju selangkah dan berjalan ke tirai langit pedang. Dia mengulurkan tangannya. Itu adalah gerakan biasa, tetapi memiliki lintasan dan pola yang aneh. Pedang di langit menghilang secara langsung. Tubuh Kincuan menjadi dingin. Pedang di tangannya mengenai wajah pemuda ceroboh itu secara langsung. Mati. Pria muda yang ceroboh itu berguling-guling di tanah seperti labu. Ada luka berdarah di wajahnya. Ini disebabkan oleh pedang. Jika itu adalah bilahnya, kepalanya akan dipotong menjadi dua. Sekarang, Kincuan berada di level 5 dari tahap surgawi bumi, dan dia memiliki konsep bela diri sejati naga ilahi. Akan sangat mudah baginya untuk membunuh seorang kultivator di level 7 tahap surgawi bumi seperti pemuda jorok, bahkan jika pemuda jorok itu jenius, jenius di antara para jenius. Tapi di depan Kincuan, masih ada celah yang sangat besar. Pria muda yang ceroboh itu menjadi pucat karena ketakutan. Kepalanya berdengung, dan dia kacau. Dia mengalami sakit kepala yang membelah, tetapi itu masih membuatnya gemetar hebat. Seorang pria yang jauh lebih muda darinya sebenarnya bisa sangat kuat. Dia begitu kuat sehingga sedikit berlebihan, sampai batas yang menakutkan. Kincuan berjalan menuju pemuda ceroboh itu selangkah demi selangkah. Pria muda yang tidak terawat itu sudah berdiri, tetapi dia memandang Kincuan seolah-olah dia sedang melihat setan. Dia mundur dengan menyedihkan, jangan datang. Apa yang kamu lakukan? Aku adalah tuan muda dari Sekte Pengemis Kuning. Jika kamu membunuhku, Sekte Pengemis Kuning tidak akan melepaskanmu. Kincuan tertawa. Orang ini benar-benar dari Sekte Pengemis Kuning. Dia harus menjadi tuan muda Sekte Pengemis Kuning di Sky Hill City. Namun, Sekte Pengemis Kuning di sini pasti terkait dengan Sekte Pengemis Kuning yang lebih kuat di zona kekacauan, seperti Sekte Kekacauan dan Sekte Kekacauan adalah cabang dari Sekte Kekacauan. Sekte Pengemis Kuning di Sky Hill City juga merupakan cabang dari Sekte Pengemis Kaisar Raksasa yang sebenarnya. Dikatakan bahwa Sekte Pengemis Kuning yang paling kuat di zona kekacauan disebut Sekte Pengemis Kaisar, yang setara dengan Sekte Kekacauan. Apakah kamu pikir aku tidak akan berani membunuhmu hanya karena kamu adalah tuan muda dari Sekte Pengemis Kuning? Kincuan menatapnya dengan senyum dingin. Mata pemuda ceroboh itu mengembara. Baru saja, Kincuan telah menamparnya dengan pedang. Jika dia ingin membunuhnya, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Memikirkan hal ini, dia sangat tenang. Dia memandang Kincuan dan berkata, Saya mengaku kalah hari ini. Katakan, apa yang bisa saya lakukan agar Anda membiarkan saya pergi? Beri aku penjelasan yang memuaskan. Kalau tidak, bahkan jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku akan melumpuhkanmu. Kincuan tidak berniat membunuhnya. Dia tidak ingin mencari masalah. Pedang tadi tidak ringan, dan itu bisa dianggap sebagai hukuman. Namun, dia masih menginginkan penjelasan darinya. Ini adalah cara baginya untuk mundur. Pria muda yang ceroboh itu secara alami mengerti. Dia mengertakkan gigi, melepas sumeru master seat di tangannya, dan melemparkannya ke Kincuan. Kincuan mengulurkan tangan dan menangkapnya. Tanpa melihatnya, dia berkata, Oke, kamu bisa pergi sekarang. Saat pemuda ceroboh itu mengambil beberapa langkah, suara Kincuan terdengar. Kekuatan surga sangat luas dan ada di mana-mana. Sebaiknya jaga dirimu. Kincuan dengan santai menyingkirkan sumeru master seat. Sekarang, sekte pengemis kuning di kota Sky Hill dan sekte dari tiga gunung tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Kincuan. Bahkan jika seorang seniman bela diri di puncak tahap surgawi bumi atau di lingkaran penuh tahap surgawi bumi datang, Kincuan dapat menghadapinya dengan mudah. Karena hal seperti itu terjadi, dia tentu saja tidak makan di sana. Apakah kamu punya tempat tinggal? Kincuan bertanya. Saya sudah memesan restoran, kata Permaisuri Kian. Kalau begitu ayo pergi ke restoran, dan aku akan memasak untukmu, kata Kincuan. Permaisuri Kian ragu sejenak, lalu mengangguk. Kincuan dan Permaisuri Kian pernah melakukan diet obat bersama. Kincuan juga ingin mencoba membantunya mendapatkan kembali sebagian dari ingatannya. Dia berharap itu akan terjadi secara tidak sengaja. Mungkin dia akan memulihkan ingatannya dalam sekejap. Di restoran, Permaisuri Kian menyewa kamar VIP. Itu memiliki ruang tamu, kamar tidur, dapur, dan sebagainya. Ini adalah kamar VIP hotel. Kincuan membawa bahan-bahannya, jadi dia bisa langsung mulai. Dengan gerakan terlatih, Kincuan menundukkan kepalanya dan menyibukkan diri di sana. Permaisuri Kian memandangnya dari samping. Dia memiliki perasaan yang sangat aneh. Pria ini benar-benar sangat menawan. Bahkan jika dia sudah melupakannya, lambat laun dia memiliki kesan yang baik tentangnya. Aromanya sangat harum. Kian Fei sangat terkejut. Seorang seniman bela diri yang kuat sebenarnya bisa memasak hidangan yang begitu enak. Hanya berdasarkan aromanya saja, dia sudah melampaui apa yang disebut koki itu. Dia adalah seorang seniman bela diri yang kuat, dan seorang pria pada saat itu. Bagaimana dia melatih keterampilan kulinernya? Hidangan di atas meja semuanya adalah favorit Permaisuri Kian. Dia tidak lagi memiliki keraguan. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan ingatannya, dan semua hidangan di atas meja adalah favoritnya. Begitu dia mulai makan, Permaisuri Kian terkejut. Baunya sudah membuatnya ingin makan, dan dia merasa seperti melayang di udara. Dia tidak menyangka makan bisa mencapai level seperti itu. Dia menatap kincuan dengan heran. Konon jika ingin merebut hati seorang wanita, maka harus merebut perutnya terlebih dahulu. Kau harus membesarkannya sampai dia putih dan gemuk. Saat itu, dia tidak akan bisa kabur meski dia mau ke kincuan memandang Permaisuri Kian sambil tersenyum dan mengambil semangkuk sup untuknya. Omong kosong, Permaisuri Kian tersenyum dan berkata. Dia mungkin tidak menyadarinya sendiri, tetapi hubungan antara dia dan kincuan perlahan berubah. Dia bahkan berpikir bahwa meskipun dia tidak dapat menemukan ingatannya, dia mungkin dapat berpapasan dengannya lagi. Ini tidak aneh, dia sangat mencintainya di masa lalu. Bahkan jika dia harus memulai dari awal, dan mengetahui bahwa dia telah kehilangan ingatannya, dia secara tidak sadar ingin menemukannya kembali. Jadi ketika dia mulai lagi, titik awalnya akan jauh lebih tinggi. Sangat lesat, Permaisuri Kian berkata sambil tersenyum. Selama kamu menyukainya, aku akan memasak untukmu setiap hari. Kata kincuan sambil tersenyum. Itu tidak akan berhasil. Memakannya sesekali adalah kenikmatan. Permaisuri Kian menggelengkan kepalanya. 954 Apakah kamu akan kembali ke Hundred Flowers Fiery City? Kincuan bertanya. Kurasa tidak, tapi aku tidak yakin, kata Permaisuri Kian. Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kincuan mengerutkan kening dan menatapnya dengan prihatin. Aku ingin menantang Permaisuri zona kekacauan, tapi aku tidak cukup kuat. Permaisuri zona kekacauan saat ini tampaknya memiliki urutan tertinggi zona kekacauan. Tuanku kalah karena dia tidak memiliki urutan tertinggi zona kekacauan. Permaisuri Kian menghela nafas. Peraturan tertinggi zona kekacauan adalah hal yang baik, tetapi bahkan dengan urutan tertinggi zona kekacauan, Anda tidak terkalahkan. Di hadapan kekuatan absolut, tidak ada yang sia-sia. Percayalah pada diri sendiri. Anda dapat melakukannya dia. Kincuan mengulurkan tangan dan memegang tangannya. Permaisuri Kian menganggup dan memelototinya. Aku sedang makan. Lepas. Kau bilang aku bisa memegang tanganmu. Kincuan tersenyum. Kau bersedia memegang tanganku. Apakah rasanya enak? Permaisuri Kian memelototinya. Kincuan berpikir dengan serius dan kemudian berkata perlahan, bagus, sangat bagus. Sangat nyaman. Jantungku berdegup kencang. Aku bisa merasakan seluruh tubuhku menjadi dingin. Aku merasa bahagia yang tak terlukiskan. Aku sangat menyukainya. Perasaan ini sangat bagus. Permaisuri Kian pemalu dan memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Dia sedikit bahagia. Dia tidak tahu mengapa dia bahagia, tetapi pria ini sangat lugas. Apa yang dia maksud dengan, rasanya enak. Memegang tanganku terasa enak. Lecer ini. Kamu berengsek. Apakah aku benar-benar menyukaimu sebelumnya? Permaisuri Kian memelototinya. Tidak suka, itu cinta. Cinta sampai mati, kata Kincuan dengan pasti. Aku tidak percaya. Berapa lama kamu akan tinggal di Skymount City? Kincuan bertanya. Tuan memberi saya kesempatan. Ketika saya cukup kuat, saya bisa pergi melihatnya. Saya bisa pergi sekarang, jadi saya akan pergi besok, kata Permaisuri Kian. Apa ini berbahaya? Apakah anda ingin saya pergi dengan anda? Kincuan bertanya. Itu tidak berbahaya. Kamu tidak bisa pergi denganku. Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja, kata Permaisuri Kian. Benar-benar. Kincuan bertanya dengan serius. Aku baik-baik saja. Aku tidak akan bercanda tentang hidupku. Oke? Jangan khawatir. Senang rasanya ada yang peduli. Permaisuri Kian tersenyum. Kenapa kamu tidak peduli padaku juga? Sudah lama sejak seseorang peduli padaku, kata Kincuan. Kian Fai tertegun. Dia tersenyum dan menepuk kepala Kincuan. Kamu juga harus menjaga dirimu sendiri. Baru setelah itu kamu bisa peduli padaku. Kincuan tersenyum dan memegang tangannya yang menyentuh kepalanya. Kepala pria dan pinggang wanita hanya bisa disentuh oleh orang yang kamu cintai. Permaisuri Kian tersipu dan meludah. Kincuan sejenak tertarik dengan kecantikannya yang menawan. Melihat mulut cendana yang hampir membuatnya kehilangan kendali, dia sedikit cemberut. Bibir merah mudanya, sebening kristal, dengan kilau menawan, gigi seputih salju yang sedikit terbuka, memiliki daya tarik yang menyihir dan fatal. Permaisuri Kian tersipu saat melihat Kincuan menatap bibirnya. Dia memukulnya dengan marah dan berkata, kamu bertindak terlalu jauh. Dia tidak tahu mengapa emosinya semakin lemah dan semakin lemah. Tanpa sadar, hubungan antara mereka berdua menjadi sedikit halus, tapi dia tidak membencinya. Kaka, aku sangat merindukanmu. Aku sangat merindukanmu yang dulu. Melihatmu seperti ini, hatiku sangat sakit. Kincuan memegang tangannya erat-erat dan berkata dengan lembut. Hati Permaisuri Kian sedikit bergetar. Dia tersenyum dan berkata, kamu tidak harus seperti ini. Kamu tidak akan sedih jika melupakannya. Sepertinya itu tidak pernah terjadi. Bukankah sekarang bagus? Saudari, Kincuan menatapnya. Permaisuri Kian tersipu. Jika kamu tidak dapat memulihkan ingatanmu, aku akan bekerja keras untuk membuatmu jatuh cinta lagi padaku. Aku akan membuatmu menjadi orang yang paling bahagia. Maka kamu harus bekerja keras. Permaisuri Kian memandang Kincuan sambil tersenyum. Permaisuri Kian pergi, dan Kincuan kembali ke Sekte Huntian. Kemudian dia mulai berkultifasi lagi. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Siangnya, gadis itu mengirimkan makanan lagi. Selama ini, makanan Kincuan dikirim oleh gadis itu. Gadis murni yang diselamatkan Kincuan. Dia bersikeras mengirim makanan ke Kincuan dan membersihkan kamar. Kincuan tidak bisa membujuknya, jadi dia setuju. Gadis ini sangat menyenangkan. Kakak, saatnya makan. Gadis itu memanggil dengan lembut. Kincuan tersenyum dan duduk. Gadis itu juga makan bersamanya. Dia adalah seorang yatim piatu, tetapi bakatnya tidak buruk. Dia telah bergabung dengan Sekte Pemburu, tetapi sayangnya, dia tidak memiliki sumber daya yang cukup, sehingga kultifasinya hanya dapat dianggap sebagai tingkat terendah di Sekte Pemburu. Setelah makan, Kincuan mengajarinya God for Ginghammer. Palu penempaan dewa saat ini bahkan lebih sempurna dari sebelumnya, dan dia mengajarinya menggunakan metode yang sama. Hanya dengan mengajarinya cara ini dia bisa mempelajari pesonanya. Gadis itu sangat senang. Mungkin karena Kincuan telah menyelamatkannya. Dia sangat terikat dengan Kincuan dan mempercayainya sepenuhnya. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan berkultifasi bersamaku. Adik perempuan, berapa banyak yang bisa kamu pelajari akan bergantung pada keberuntunganmu? Kata Kincuan. Terima kasih, kakak. Gadis itu mengangguk senang. Dia tahu bahwa Kincuan akan pergi cepat atau lambat, dan interaksinya dengan dia hanya akan terbatas pada Sekte Huntian. Namun, dia tidak memaksanya. Dia telah menerima kebaikannya, jadi dia harus mengembalikannya. Namun, dia menyadari bahwa itu telah menjadi kesempatan baginya. Selama dia tulus, dia akan memanfaatkan kesempatan itu. Dia ingin membayar Kincuan dari lubuk hatinya. Kincuan memiliki banyak pil dan keterampilan medis. Apalagi bakat gadis itu lumayan. Sekarang dia mendapat bantuan Kincuan, akumulasinya meledak. Sekarang semuanya dilepaskan, kekuatannya perlahan meningkat. Sebulan kemudian, tiga orang datang dari Sekte Huntian. Dua di antaranya adalah pemimpin Sekte Langit dan Sekte Bumi. Yang terakhir adalah seorang sarjana parubaya yang tinggi. Dia tampak seperti seorang sarjana konfusianisme, orang yang sangat pendiam dan rendah hati. Para pemimpin Sekte Langit dan Sekte Bumi mengikuti di belakangnya dengan hormat. Orang bisa mengatakan bahwa orang ini memiliki status tinggi. Pemimpin Sekte Chaos memiliki banyak murid, jadi tentu saja, ada beberapa yang dia sukai dan beberapa tidak. Ada murid warisan dan murid nominal, tetapi sangat sedikit yang bisa mendapatkan warisan dan membentuk hubungan ayah-anak. Sarjana parubaya ini adalah salah satunya. Adapun pemimpin Sekte Langit Ilahi dan pemimpin Sekte Earth Genesis, meskipun mereka bukan murid hanya dalam nama, mereka memucat dibandingkan dengan sarjana parubaya di mata pemimpin Sekte Chaos. Kalau tidak, mereka akan tetap tinggal di Chaos Sek. Datang ke wilayah tiga gunung sudah cukup untuk menunjukkan bahwa status mereka tidak cukup penting di mata pemimpin Sekte Kekacauan. Namun, mereka masih berstatus, jadi masih mungkin bagi mereka untuk menemukan kakak senior dengan bobot yang cukup. Kincuan dan Bailitian keluar. Beberapa dari mereka secara alami tidak memiliki ekspresi yang baik saat bertemu. Mereka memandang rendah para pemimpin Sekte Langit dan Sekte Bumi. Mereka telah kehilangan banyak muka sebelumnya, jadi mereka menahan amarah mereka. Bailitian, sepertinya kamu telah melupakan statusmu saat ini. Kamu hanyalah seorang murid yang ditinggalkan. Guru itu baik, tetapi kamu tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Kamu bahkan menyakiti dua kakak laki-lakimu. Sarjana parubaya itu berkata kepada Bailitian. 955 Kebanggaan, kesombongan, atau mungkin itu semacam fondasi. Ini adalah semacam fondasi yang datang dengan kekuatan, status, dan identitas. Kincuan memandang sarjana parubaya ini. Meskipun dia tidak menyukai harga dirinya, dia harus mengakui bahwa di mata kebanyakan orang, orang seperti ini sangat menawan. Apa yang kamu lakukan di sini? Bailitian menatap cendikiawan parubaya itu. Saya secara alami datang untuk mencari keadilan bagi mereka berdua. Sekarang setelah Anda dikeluarkan dari sekte, Anda malah tumbuh lebih mampu, mampu mengalahkan dua kakak laki-laki Anda. Hari ini, saya ingin mencari beberapa petunjuk dari Anda. Sarjana parubaya itu tertawa. Saudaraku, apakah ini pendukung mereka? Kincuan memandang dengan jijik pada cendikiawan parubaya itu. Ya, saudara, jangan meremehkannya. Kemampuannya sangat istimewa, terutama kemampuan bertarungnya. Banyak orang yang setingkat dengannya bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Bailitian berkata, Sarjana parubaya sedikit mengernyit dan memandang Kincuan seolah-olah dia baru saja melihatnya. Anak muda, bagaimana aku harus memanggilmu? Kamu tidak perlu bertanya siapa aku jika kamu di sini untuk mencari keadilan. Karena kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Jangan bicara omong kosong begitu banyak. Kincuan berkata dengan acuh tak acuh. Mata cendikiawan itu langsung berubah menjadi beracun, seperti mata ular. Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti itu. Pemuda ini benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit itu. Ekspresinya tidak berubah, tapi dia menatap Kincuan dengan mata yang membuat orang menggigil. Jika itu seseorang yang lemah, hanya tatapan itu saja yang bisa membuat mereka gemetar ketakutan dan bahkan membuat mereka kencing di celana. Tatapan itu benar-benar terlalu beracun dan menakutkan. Mereka yang lemah dan penakut akan ketakutan seolah-olah mereka telah melihat hal yang paling menakutkan di dunia. Teknik mata. Mata yang menakutkan. Ini adalah Ayacupoin, mata khusus yang bisa menggunakan teknik mata untuk melemahkan kemampuan tempur seseorang. Sekte kekacauan memupuk kekuatan mental. Itu bisa mengganggu emosi seseorang dan menyebabkan penglihatan seseorang runtuh dari dalam. Bahkan jika itu tidak bisa mencapai efek itu, itu masih bisa sangat mengurangi kemampuan tempur seseorang. Kincuan memikirkan Feng Shuan, pemuda dari Sekte Kekacauan. Dia tidak tahu apakah dia telah mencapai keos sek. Dia ingin melihat apakah dia bisa membawanya ke Sekte Kekacauan, tetapi dia menyadari bahwa Feng Shuan tidak memiliki kemampuan itu. Sarjana Parubaya menyadari bahwa Kincuan tidak terpengaruh. Dia sedikit terkejut. Eye of Fear-nya sangat kuat. Bahkan banyak earth celestial tidak bisa setenang ini. Banyak earth celestial bahkan gemetar. Kincuan mencibir pada cendikiawan Parubaya itu. Menggunakan Eye of Fear berarti pertempuran sudah dimulai. Kincuan memindai dengan mata emasnya. Mata Surgawi. Mata Surgawi 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 Surgawi. Ekspresi Sarjana Parubaya sangat berubah. Sebelumnya, ketika kedua adik laki-lakinya mengatakan bahwa kekuatan mereka telah melemah 20%, dia tidak mempercayai mereka. Lagipula, situasi seperti ini benar-benar tak terbayangkan dan terlalu menakutkan. Dia tidak berpikir bahwa itu benar. Kekuatan mereka telah melemah 20%. Ekspresi cendikiawan Parubaya itu berubah. Dia tidak percaya ketika kedua adik laki-lakinya mengatakan bahwa kemampuan tempur mereka telah melemah sebesar 20%. Bagaimanapun, itu tidak bisa dipercaya dan menakutkan. Dia tidak berharap itu benar. Sarjana setengah bayam memandang Kincuan lagi. Pusaran hitam menyapu seperti ular berbisa. Itu sangat besar dan menutupi langit. Kincuan sedikit mengernyit. Dia menggunakan teknik matanya. Penjara ilahi emas. Golden Tempes juga mempengaruhi Venomous Wind Serpent. Ini adalah benturan teknik mata. Siapapun yang lebih kuat bisa membawa target ke dunia spiritual mereka. Suara mendesing. Kincuan tersenyum. Sarjana Parubaya itu tercengang karena dia mendapati dirinya berada di ruang rahasia emas. Kincuan berdiri di atas dan menatapnya. Teknik matanya tidak sebaik lawannya. Banyak bentrok teknik mata mengakibatkan kedua belah pihak terluka. Sarjana Parubaya melihat sekeliling dan menemukan bahwa dunia spiritual emas ini tidak dapat ditembus. Tidak ada celah sama sekali. Dalam bentrokan teknik mata, bahkan jika satu pihak menang, pihak lain akan terluka parah. Terutama untuk teknik mata semacam ini yang menarik lawan ke dunia spiritual seseorang. Ini adalah kemampuan impian teknik mata. Semua prajurit legendaris memiliki kemampuan seperti ini. Bagaimanapun, mereka telah mengembangkan kekuatan roh berdaulat semacam ini dari alam Tuhan. Namun, serangan semacam ini memiliki kelemahan. Itu tidak berhasil pada orang dengan hati yang kuat. Itu tidak berhasil pada beberapa orang suci. Itu tidak berhasil pada beberapa orang baik. Kemampuan ini seperti nama penjara ketuhanan emas kincuan. Ini adalah jenis penjara. Untuk orang jahat, mereka yang memiliki pikiran jahat di dalam hati mereka, mereka yang menentang keinginan mereka, Lagi pula, kemampuan semacam ini hanya bisa menyerang pikiran lawan. Jika pikiran lawan kuat, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Itu seperti seseorang yang mencoba menakut-nakuti orang lain. Jika Anda mengatur lingkungan yang Anda rasa menakutkan, tetapi pihak lain tidak takut sama sekali, teknik mata Anda tidak akan berfungsi. Untungnya, pikiran Kincuan kuat, dan penjara Dewa Emas menakutkan. Sarjana Parubaya ini adalah orang jahat. Dia panik, semakin dia melihat sekeliling, semakin dia menjadi ketakutan. Suara mendesing. Kincuan mengangkat tangannya dan seekor naga api terbang keluar. Gua. Dia tidak bisa membunuh siapapun di sini. Dia hanya bisa menyerang pikiran lawan. Oleh karena itu, ketika naga api terbang, itu tidak akan menimbulkan kerusakan apapun. Namun, rasa sakit yang tersembunyi itu nyata. Kalau tidak, teknik mata yang kuat tidak akan begitu menakutkan. Penjara Ilahi Emas adalah kemampuan badai spiritual Kincuan. Dia adalah rajanya. Dia bisa menyerang hanya dengan pikiran. Meskipun cendikiawan Parubaya itu diserang, dia sangat tenang. Dia mahir dalam teknik mata. Dia menutup matanya dan memfokuskan pikirannya. Serangan semacam ini secara alami akan runtuh dengan sendirinya. Seniman bela diri semuanya kuat. Mereka memiliki toleransi yang tinggi terhadap rasa sakit fisik. Selama mereka tidak takut, mereka bisa menahan serangan teknik mata semacam ini. Namun, dia mengabaikan kekuatan Dewa Yin dan Yang Kincuan. Serang Yin dan Yang Kincuan tidak panik. Dia terus menyerang Yin dan Yang, menggunakan tangan Yin Yang untuk menyerang dengan cepat. Dengan sangat cepat, cendikiawan Parubaya itu tidak bisa tetap tenang. Wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Rasa sakit seperti ini berkali-kali lebih menyakitkan daripada disayat pisau. Ini adalah rasa sakit yang tak terlukiskan. Itu adalah rasa sakit yang membuat seseorang ingin mati. Ah, aku akan menyetujui apapun. Tolong selamatkan aku. Sarjana berjubah putih tidak tahan lagi. Dia memohon dengan keras. Dia bahkan tidak bisa bunuh diri di penjara Dewa Emas. Penyiksaan semacam ini tak tertahankan. Itu tidak kalah dengan 18 level neraka yang legendaris. Jangan ganggu aku di masa depan. Aku akan pergi ke Sekte Chaos dalam beberapa hari. Kamu harus menjagaku di sana. Kamu bisa berpikir untuk membunuhku, tapi ingat, kamu tidak akan memiliki kesempatan selanjutnya. Waktu, aku akan membuatmu memohon kematian. Aku akan membuatmu menderita selamanya, kata Kincuan dengan tenang. Oke, aku berjanji padamu. Aku berjanji padamu. 956 Bukan karena tulang cendikiawan berjubah putih itu tidak cukup kuat. Hanya saja kemampuan menyerang Yin dan yang terlalu menakutkan. Ingat apa yang kamu katakan. Ketika kamu keluar, segera bawa mereka pergi. Kamu dapat memilih untuk tidak mendengarkan apa yang aku katakan sebelumnya, atau kamu dapat datang dan menemukanku lagi. Namun, tidak akan ada kesempatan kedua. Setelah Kincuan mengatakan itu, dia memasuki penjara Dewa Emas. Ketika penjara Dewa Emas menghilang, mata cendikiawan berjubah putih itu bersinar. Itu adalah ekspresi kaget dan putus asa. Begitu dia keluar dari penjara Dewa Emas, rasa sakit di tubuhnya menghilang seketika. Namun, dia masih bergidik memikirkan apa yang terjadi sebelumnya. Saat ini, dia merasa seperti berada di surga. Sebelumnya, itu pasti 18 level neraka. Satu langkah di surga, satu langkah di neraka. Saat cendikiawan parubaya itu keluar, dia segera pergi. Dua pemimpin sekte-sekte langit ilahi dan sekte kejadian bumi tidak mengerti apa yang terjadi. Namun, mereka tahu bahwa cendikiawan parubaya itu tidak mendapatkan keuntungan apapun. Keduanya tidak berani mengatakan apa-apa dan buru-buru pergi bersama cendikiawan parubaya itu. Baili Tian menghela nafas lega. Dia bahkan lebih bahagia sekarang. Penampilan Kincuan terlalu mengerikan. Hari-hari damai selalu berlalu dengan cepat. Tanpa disadari, beberapa bulan telah berlalu. Akhir tahun sudah dekat. Kincuan sama sekali tidak meninggalkan sekte langit ilahi. Gadis itu juga mengikuti Kincuan. Sekarang, kultivasi dan pengetahuannya telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Kepingan salju melayang turun dari langit. Kakak, ini turun salju. Ayo nonton salju. Oke. Gadis itu menarik Kincuan dan tersenyum bahagia. Setelah beberapa bulan berinteraksi, gadis itu memperlakukan Kincuan sebagai keluarga, seperti saudara kandung. Dan Kincuan juga memperlakukannya sebagai seorang adik perempuan, seorang adik perempuan sejati. Awalnya, dia ada di sini untuk menjaga Kincuan. Sekarang, Kincuan yang merawatnya, makanan, sekolah, del. Dia adalah seorang yatim piatu, tapi dia sangat bahagia sekarang. Baiklah, Kincuan tersenyum dan membiarkannya menariknya. Salju sangat lebat, dan segera, dunia dihiasi dengan perak, menjadi dunia yang terbungkus perak. Dia adalah gadis yang murni, dan matanya sejernih kristal. Selama periode waktu ini, Kincuan menemukan bahwa meskipun gadis ini tidak memiliki fisik yang luar biasa, dia seperti kertas putih bersih semacam itu. Tidak peduli apa yang kamu gambar, tidak peduli apa yang diajarkan Kincuan padanya, dia bisa mencapai tujuan yang diharapkan Kincuan. Oleh karena itu, selama kurun waktu tersebut, kemajuan gadis itu juga sangat pesat. Baili Tian tiba. Pada saat itu, Kincuan dan gadis itu sedang membuat manusia salju. Mereka membuat manusia salju yang sangat besar. Salju semakin berat dan semakin berat. Manusia salju mereka tingginya beberapa meter. Itu sangat sederhana dan lucu. Gadis itu menatap manusia salju itu dan tertawa terbahak-bahak. Tawanya seperti lonceng perak, renyah dan merdu, begitu bersih hingga tampak transparan. Sekarang, gadis itu juga merupakan eksistensi yang berbeda di sekte huntian. Lagi pula, itu karena Kincuan dan Baili Tian. Tahun baru telah tiba. Kembang api memenuhi langit. Baili Tian memandang ke langit, siluetnya kesepian dan sunyi. Dia memikirkan orang tuanya, saudara-saudaranya, istrinya, dan putranya. Putranya telah dibunuh oleh binatang buas pada usia yang begitu muda, dan istrinya telah diperkosa oleh binatang buas itu dan pada akhirnya dibunuh. Tubuhnya gemetar, dia tidak akan pernah melupakan adegan itu, dia tidak akan pernah melupakannya. Kebencian sedalam samudera, dan perseteruan darah seberat gunung. Kincuan berjalan ke sisinya, kakak. Saudaraku, selamat tahun baru. Baili Tian berbalik dan tersenyum. Kincuan tersenyum. Dia tahu berapa banyak yang harus ditanggung pria ini. Dia adalah satu-satunya yang tersisa dari keluarganya. Memikirkan istri, anak, orang tua, dan saudara kandungnya, jelas merupakan kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Ini adalah penyiksaan yang tidak manusiawi. Saudaraku, yang mati sudah mati. Aku pasti akan membantumu mendapatkan keadilan, tapi aku butuh waktu. Aku bisa menunggu selama diperlukan, tetapi kamu harus berhati-hati. En, aku akan melakukannya. Tidak lama setelah tahun baru, Baili Tian memberi tahu Kincuan bahwa dia bisa pergi ke Chaos Sek. Dia memberi Kincuan tanda. Ada tiga kata di atasnya, Chaos Sek. Kincuan mengambilnya dan memutuskan untuk pergi dalam tiga hari untuk menuju ke Chaos Sek. Dalam tiga hari berikutnya, Kincuan terutama menemani gadis itu. Gadis itu tidak menunjukkan kengganan dan sudah puas. Bertemu Kincuan adalah kekayaan hidupnya dan dia adalah dermawannya. Namun, dia hanya seorang pejalan kaki dalam hidupnya. Las, aku akan membawamu ke rumahku di masa depan. Di mana-mana juga rumahmu, oke. Kincuan tersenyum. Gadis itu menangis. Dia memeluk Kincuan dengan erat dan tidak mengatakan apa-apa. Dia adalah orang yang kesepian, yatim piatu. Dia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan dan tidak berdaya di dunia ini. Rumah adalah keberadaan yang sangat jauh baginya. Kincuan dapat mengirim gadis itu pulang sekarang, tetapi butuh waktu baginya untuk kembali. Jadi, dia berpikir untuk mendirikan gerbang surga di sekte kekacauan. Ketika dia membawa pulang gadis itu, jika dia ingin tinggal di rumah, maka dia bisa. Jika tidak, maka dia bisa kembali ke sekte huntian. Kincuan pergi dan menuju ke sekte huntian. Di tengah jalan, ada tempat berbahaya bernama Chaos Ridge. Itu akan memakan waktu sekitar dua hari. Ada banyak prajurit di Earth Celestial Stage yang telah meninggal di sana. Kincuan berani dan terampil, jadi dia tidak menganggapnya serius. Hanya ada satu cara untuk melewati Chaos Ridge. Itu adalah jalan yang sangat lebar dan datar. Biasanya tidak ada yang terbang di Chaos Ridge. Bahkan SDR Celestial Stage harus terbang di tanah. Dikatakan bahwa terbang di udara sepuluh kali lebih sulit daripada di darat. Biasanya, orang akan bepergian dalam kelompok. Itu tidak berarti bahwa mereka dapat melawan bahaya dalam kelompok. Tetapi kemungkinan besar mereka akan memiliki peluang bertahan hidup yang lebih tinggi. Mereka yang telah melewati Chaotic Mountain Range telah datang ke sini untuk mendaftar. Sudah ada tujuh puluh dari mereka. Beberapa lagi, beberapa lagi dan kita akan bisa pergi. Seorang pria parubaya berteriak keras. Kincuan berjalan mendekat dan berkata, Paman, aku bisa melindungi hidupku. Pria parubaya itu gemuk dan bulat. Dia terlihat sangat lucu dan mudah bagi orang untuk memiliki kesan yang baik tentang dia. Oke, adik kecil, datang ke sini. Pria parubaya itu berkata dengan hangat. Yang satu memanggilnya Paman, dan yang lain memanggilnya adik laki-laki. Mereka berdua sangat sopan. Kincuan melihat lebih dari tujuh puluh orang. Mereka semua adalah seniman bela diri. Banyak dari mereka berada di Earth Celestial Stage. Jika mereka tidak cukup kuat, mereka tidak akan datang ke sini. Selain itu, sebagian besar seniman bela diri di Earth Celestial Stage terlihat sangat mudah. Jika dia menebak dengan benar, mereka akan pergi ke tempat yang lebih makmur dan kuat untuk mengejar seni bela diri. Bahkan pria gendut itu terkenal di sini. Dia adalah seorang S di puncak Earth Celestial Stage. Dia berpengalaman dalam memimpin orang melalui tempat ini. Dikatakan bahwa dia adalah murid dari sekte besar. Dia berspesialisasi dalam mengawal orang. Dia juga menemukan beberapa orang jenius dan memperkenalkan mereka ke sekte. Dua jam kemudian, mereka sedang dalam perjalanan. Kincuan tidak mengenal siapapun. Mereka semua mengendarai binatang jinak mereka. Kincuan sedang duduk di belakang beruang naga emas bumi. Beruang naga emas bumi sangat besar. Namun, banyak binatang jinak lebih besar dari itu. Karena itu, itu tidak begitu menarik. Namun, ia memiliki kepala naga yang agung, yang menarik perhatian beberapa orang. Mengaum. 957. Mengikuti kelompok itu, Kincuan menutup matanya dan beristirahat. Bagaimanapun, itu akan memakan waktu setidaknya dua hari. Empat jam berlalu dan itu benar-benar tenang. Itu normal. Bahkan jika tidak ada yang terjadi dalam dua hari, itu normal. Meski tempat ini berbahaya, tidak semua orang akan mengalami kecelakaan. Siapa yang berani berjalan melewati tempat ini? Dapat dikatakan bahwa seseorang tidak akan menghadapi bahaya bahkan sekali dalam sepuluh kali. Peluang bahaya dalam sepuluh kali lipat masih cukup tinggi. Selain itu, ada aliran orang yang tak ada habisnya datang dan pergi di jalan ini. Ada begitu banyak orang, dan meskipun terjadi kecelakaan setiap hari, kemungkinan setiap orang berada dalam bahaya masih sangat kecil. Langit berubah gelap, lemak paru bayar menyuruh semua orang berhenti. Sangat berbahaya untuk bepergian di malam hari. Selain itu, dia telah bepergian berkali-kali dan tahu tempat yang relatif aman. Contohnya tempat ini. Setiap kali dia membawa orang, mereka akan bermalam di sini dan kemudian bangun pagi keesokan harinya. Mereka akan keluar dari Chaos Ridge saat malam tiba. Tengah malam. Kincuan membuka matanya. Itu bukan karena ada bahaya, tetapi karena Kincuan merasakan aura familiar menatapnya. Dia mengatakan itu akrab tetapi dia tidak ingat siapa itu. Dia mencari aura ini dan menemukannya. Itu dia. Tarian hujan senja. Wanita itu, pemimpin sekte muda dari sekte Zhongshuan. Dia sebenarnya termasuk di antara 70 orang. Dia tidak menyadarinya sebelumnya. Sekarang dia sedang menatapnya, Kincuan merasakannya. Kincuan menatap wanita itu. Sudah dua tahun sejak terakhir kali dia melihatnya, tapi dia masih seanggun dulu. Hatinya genit dan basis kultifasinya juga sangat tinggi. Namun, ketika Kincuan melihatnya, dia tercengang karena dia hamil. Hanya saja orang lain tidak tahu. Hamil. Dua tahun lalu, tidak jelas sekarang. Kingdan selalu menginginkan seorang anak tetapi dia tidak hamil ketika dia pergi. Tapi wanita ini sedang hamil. Kincuan dapat melihat bahwa itu pasti anaknya. Kincuan tidak tahu apakah harus bahagia atau tertekan. Sangat normal bagi seorang seniman bela diri untuk tidak melahirkan setelah dua tahun kehamilan. Orang biasa bisa hamil selama sepuluh bulan, sedangkan pembangkit tenaga listrik bisa hamil selama sepuluh tahun. Ini adalah perbedaan bawaan. Umumnya, semakin baik fisiknya dan semakin kuat kekuatannya, semakin lama kehamilannya. Itu umumnya dikenal sebagai memiliki janin ilahi. Legenda mengatakan bahwa Celestial bisa hamil selama ribuan tahun. Tentu saja, ini hanya legenda. Namun, semakin berbakat bayinya, semakin lama ia tinggal di dalam rahim ibunya. Ini disebut terlahir dengan fisik yang luar biasa. Ini juga salah satu alasan mengapa klan yang kuat bisa makmur begitu lama. Warisan garis keturunan mereka memberi mereka keuntungan bawaan atas klan lain. Awalnya, dia hanya menggunakan fisik Kincuan. Kincuan memperlakukannya sebagai digunakan dan tidak ingin ada hubungannya dengan wanita ini. Namun, dia tidak berharap dia hamil dengan anaknya. Ketika Kincuan melihatnya, dia memalingkan muka dengan ekspresi rumit. Kincuan merasa sangat rumit sekarang. Dia perlahan berjalan, dan dia sepertinya bisa mendengar jantung wanita itu berdetak lebih cepat. Kincuan, kita bertemu lagi. Ketika Kincuan berjalan ke sisinya, wanita itu berbalik dan menyapanya dengan lembut. Salam ini begitu akrab. Dia biasa menyapanya seperti ini setiap hari. Pada awalnya, Kincuan mengabaikannya. Kemudian, ketika dia melakukannya, hal seperti itu terjadi. Iya, apakah kamu sudah selesai dengan urusanmu? Tanya Kincuan. Hampir, ini akan segera selesai, kata Mu Yuwu lembut. Kamu tahu kondisi tubuhmu, kan? Kincuan menatapnya dan bertanya. Ekspresi Mu Yuwu berubah. Dia memandang Kincuan dan berkata, Kincuan, biarkan aku menjaganya, oke. Kincuan secara alami tahu bahwa dia ingin menjaga anak itu di dalam rahimnya. Dia takut dia tidak akan membiarkannya menjaga anak itu. Kincuan menghela nafas. Nasib membuatnya bodoh. Dia sudah memutuskan untuk memutuskan hubungannya dengan wanita ini. Itu tidak berguna. Dia benci digunakan oleh orang lain. Tidak peduli apa kegunaannya, dia tidak menyukainya. Namun, dia hamil. Dia ingin membuat King dan hamil, tetapi dia tidak hamil. Wanita ini hamil dengan mudah. Kincuan tersenyum pahit. Pohon willow yang ditanam secara tidak sengaja tumbuh teduh. Sengaja menanam bunga, tapi bunganya tidak mekar. Kincuan, aku tidak akan mengganggumu. Aku tidak akan memberitahunya siapa ayahnya. Anggap saja kamu tidak pernah bertemu denganku. Oke, biarkan aku menjaga anak ini. Mu Yuwu berkata dengan lembut. Kincuan sedikit mengernyit. Namun, dia tetap berkata, tidak adil bagi anak itu. Kincuan memikirkan bagaimana dia tidak memiliki ibu ketika dia masih muda. Dia hanya punya seorang ayah. Dia tidak ingin anaknya memikul beban ini. Lalu apa yang harus aku lakukan? Apakah adil menyakitinya? Mu Yuwu berteriak pada Kincuan untuk pertama kalinya untuk melindungi anak itu. Membahayakan dia. Siapa bilang aku akan menyakitinya? Kincuan terkejut. Ah gelombang, itu artinya aku bisa memelihara anak ini. Mata indah Mu Yuwu menjadi cerah. Tentu, tapi aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu, kata Kincuan setelah berpikir. Katakan, selama kamu bisa menjaga anak ini, aku akan menyetujui apapun, kata Mu Yuwu buru-buru. Dia sudah secantik lukisan. Dia seperti bunga persik surgawi yang paling cerah. Pada saat ini, dia memiliki sedikit sifat keibuan yang murni. Itu sangat mengharukan. Namun, Kincuan masih berkata dengan tenang, saya tidak ingin meninggalkan bayangan pada anak itu. Anda harus memberitahu dia siapa ayahnya. Bahkan jika saya tidak berada di sisinya, Anda harus memberitahu dia bahwa dia punya ayah. Saya punya waktu dan hak untuk melihat anak itu. Anda tidak bisa menghentikan saya. Aku berjanji, aku tidak akan menghentikanmu. Aku hampir selesai dengan urusanku. Setelah selesai, aku akan kembali ke Sekte Mendalam Tengah. Di masa depan, jika kamu ingin melihat anak itu, kamu bisa temukan saya di sana. Namun, saya tidak tahu kapan anak itu akan lahir. Kata Mu Yuwu. Kincuan tidak menyangka wanita ini dan anaknya adalah Janin Ilahi. Sudah dua tahun, tapi tubuhnya tidak berubah sama sekali. Perutnya masih sama. Namun, Kincuan memiliki mata Dewa Mas. Dia bisa melihat aura dua orang. Janin Ilahi terbentuk. Wanita itu juga tahu bahwa dia hamil. Dia sangat bahagia. Dia tahu bahwa Kincuan tidak akan menerimanya. Dia juga tidak berpikir untuk menikah lagi. Dia tahu bahwa dia hamil. Di masa depan, dia akan punya anak. Dia tidak akan kesepian. Itu sebabnya dia sangat bahagia. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu Kincuan di sini. Dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan ketika dia melihat Kincuan. Dia adalah ayah dari anak di perutnya. Dia adalah satu-satunya pria yang pernah berhubungan intim dengannya. Wanita itu emosional. Tidak peduli tujuan apa yang mereka miliki. Begitu mereka menjalin hubungan dengan Kincuan, mereka tidak akan melupakan Kincuan. Mereka bahkan akan dengan mudah menerima wanita ini. Apalagi wanita seperti dia. Dia sudah tidak berencana untuk menemukan seorang pria. Seharusnya memakan waktu lama. Jangan cemas. Kata Kincuan. Wajahmu Yuwu memerah. Kamu yang cemas. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Keduanya memiliki kontak paling intim. Mereka bahkan memiliki kristalisasi dari mereka berdua. Namun, mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai teman sebelumnya. Kincuan terdiam. Mu Yuwu berkata dengan lembut. Kincuan, aku mengerti. Aku juga mengerti. Bagaimana kalau kita berteman biasa saja. Ketika anak itu lahir di masa depan, kita hanya bisa berpura-pura menjadi suami istri di depan anak itu. N. Baiklah. Kincuan mengangguk. 958. Saat itu sudah larut malam dan mereka berdua tidak tahu harus berkata apa. Mereka hanya berdiri di sana dengan tenang. Angin malam sedikit dingin, tetapi bagi para pembudidaya seperti mereka, itu bukan apa-apa. Saat Kincuan hendak menyuruhnya istirahat lebih awal, matanya bergerak. Ini karena dia melihat sekelompok orang di kejauhan mengelilingi mereka. Mereka sangat cepat. Kincuan menginjak ke bawah. Tanah berguncang dan semua orang terbangun. Tidak bagus, ada musuh. Semuanya bersiap untuk bertarung. Teriak pria parubaya gemuk itu. Namun, mereka dengan cepat dikepung. Jumlah orang di sisi lain terlalu banyak. Setidaknya ada beberapa ratus orang di sisi lain, sementara hanya ada 70 orang. Kincuan tidak mengerti. Ini adalah caotik mountain ridge dan bahaya terbesar datang dari monster. Tapi itu hanya untuk orang luar. Sebenarnya, semua ahli tahu bahwa hal yang paling menakutkan datang dari manusia. Tempat ini telah menjadi tempat yang berbahaya dan menciptakan suasana. Banyak orang menggunakan tempat ini untuk menimbulkan masalah dan mencari keuntungan sendiri. Tiba-tiba, begitu banyak orang muncul. Hanya ada 70 orang di sini dan mereka semua panik. Wajah mereka menjadi pucat saat mereka melihat orang-orang ini dengan ketakutan. Jaga dirimu. Kami hanya akan membunuh salah satu dari kalian. Selama kamu patuh, kamu tidak akan mati. Tapi jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Sebuah suara kasar terdengar. Seorang pria setinggi gunung berjalan keluar. Kulitnya gelap dan dia memiliki penampilan yang jahat. Matanya hitam seperti tinta. Bahkan dengan kulitnya yang gelap, mereka tetap tampak hitam dan berkilau seperti permata hitam. Sayangnya, orang ini tidak terlihat cantik. Sebaliknya, dia tampak menakutkan. Singkirkan monstermu. Sua-sua. Segera, lingkaran itu menjadi lebih kecil. Kemudian, pria yang tampak seperti menara hitam itu berkata, Siapapun yang saya tunjuk, pergi. Pergi jauh. Kamu bisa pergi. Pria seperti menara itu menunjuk ke salah satu dari mereka. Orang itu terkejut dan mengangguk, Oke, saya akan pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, dia segera pergi. Kamu, kamu, dan kamu. Orang-orang pergi satu demi satu. Total hanya ada 70 orang dan mereka segera pergi. Kincuan mengerutkan kening karena pria itu melirik Muyuwu dan tidak membiarkannya pergi. Bahkan ada sedikit kejutan di matanya. Kamu boleh pergi. Kali ini, dia mengacu pada Kincuan. Kincuan memandang pria kulit hitam yang mengjulang tinggi dan berkata, Aku akan membawanya bersamaku. Dia bukan orang yang kamu cari. Kamu mencari kematian. Aku menyuruhmu pergi, tapi kamu tidak melakukannya. Baiklah, kamu tidak harus pergi. Tetap di sini saja. Pria seperti menara itu berkata dengan dingin. Kincuan juga mengerutkan kening. Muyuwu memandang Kincuan dan berkata dengan lembut, Kamu pergi dulu. Orang-orang ini kuat dan menakutkan, terutama pria jangkung dan tegap itu. Dia adalah eksistensi pada tahap sempurna dari tahap surgawi bumi, dan Muyuwu saat ini bukanlah tandingannya. Wajahnya sedikit pucat. Dia hamil, dan dia belum melihat anak di perutnya. Dia tidak ingin mati. Kincuan bisa saja pergi, tetapi karena dia tidak bisa, dia memandang Kincuan dengan rasa bersalah. Jangan khawatir, tidak apa-apa, kata Kincuan. Ketika Muyuwu mendengar kata-kata Kincuan, seolah-olah dia tiba-tiba menemukan tiang penyangga. Dia adalah wanita yang bangga, wanita yang sangat bangga. Tidak ada pria yang memenuhi syarat untuk membiarkannya bergantung padanya dan menarik perhatiannya. Kata-kata Kincuan sangat sederhana. Jika pria lain yang mengatakannya, dia tidak akan merasakan apa-apa. Tapi sekarang, dia merasa bisa mengandalkannya, dan dia tiba-tiba merasa memiliki seorang pria untuk melindunginya dari angin dan hujan adalah hal yang sangat membahagiakan. Sangat cepat, semua orang pergi satu per satu. Pada akhirnya, hanya Kincuan, Muyuwu, dan seorang pria parubaya yang tersisa. Pria parubaya ini sangat biasa, dan pakaiannya juga sangat biasa. Tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa pria ini semakin mempesona. Ketika Kincuan melihatnya, dia bisa merasakan bahwa pria ini terluka parah. Situasi di depannya bisa dikatakan sebagai harimau yang jatuh ke dataran dan diintimidasi oleh anjing. Tuan Raja Naga, apakah Anda pernah berpikir bahwa akan ada hari ketika pembangkit tenaga listrik tertinggi seperti Anda akan mati di tangan saya? Ha, 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 pria seperti menara itu tertawa puas. Pria parubaya itu dengan tenang menatap pria itu dan berkata, Macan Hitam, aku sudah memperlakukanmu dengan baik, kan? Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Namun, Tuan Raja Harimau memperlakukan saya dengan lebih baik. Mengikuti Tuan Raja Harimau, saya memiliki masa depan yang lebih cerah di depan saya. Manusia berjuang untuk mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Tuan Raja Naga, maaf, tapi saya ingin membawa kepalamu ke Sir Tiger Monarch. Bagaimana menurutmu? Harimau Hitam berkata dengan puas. Kamu akan mati. Tuan Raja Naga, Anda berada di ambang kematian, tetapi Anda masih sangat tenang dan sombong. Saya, Harimau Hitam, bukan lagi Harimau Hitam di masa lalu. Sekarang, Anda adalah ikan saya. Harimau Hitam berkata dengan puas. Macan Hitam, fisikmu tidak buruk, tetapi otakmu tidak baik. Fisikmu ditakdirkan untuk tidak baik. Seseorang yang mengkhianati orang lain demi keuntungan, tidak ada yang akan menyukaimu, dan tidak ada yang akan menempatkanmu pada posisi penting. Siapa Raja Harimau? Dia adalah adik laki-laki saya, dan kami telah berteman selama lebih dari 100 tahun. Saya paling mengenalnya. Jika kamu membunuhku, kamu juga akan mati. Raja Naga tertawa. Apakah kamu pikir kamu bisa membodohiku? Siapa yang tidak tahu bahwa Anda dan Raja Harimau adalah pesaing kuat untuk posisi Master Sekte? Jika Anda mati, Master Sekte secara alami akan menjadi Raja Harimau. Raja Harimau telah mengirim kabar bahwa siapapun yang membunuhmu akan dijadikan wakil Sekte dari Sekte Harimau Naga, kata Harimau Hitam bersemangat. Karena kamu bersih keras, kenapa kamu tidak melakukannya? Raja Naga tersenyum dan menatap Harimau Hitam. Macan Hitam mengerutkan kening karena Raja Naga terlalu tenang, begitu tenang sehingga membuatnya takut. Rasa hormatnya pada Raja Naga tertanam jauh di dalam tulangnya. Pergi dan mati. Tiba-tiba, Harimau Hitam bergerak. Tubuhnya yang seperti gunung bergegas menuju Raja Naga, dan tinju besarnya meninju ke arah Raja Naga seperti tangan besi. Tinju Hitam memiliki bayangan Harimau Hitam di atasnya. Tinju berat gunung Harimau Hitam. Raja Naga tidak bergerak. Saat tinju hendak mencapainya, dia dengan santai mengulurkan tangannya. Mengaum. Raungan Naga terdengar. Lengan Raja Naga berubah menjadi naga. Wajah Harimau Hitam menjadi pucat, dan dia secara naluriah mundur. Ledakan. Tubuh seperti menara Black Tiger terbang mundur, dan dia memuntahkan darah, tapi itu hanya luka berat. Kamu, kamu, bukankah kamu sudah? Macan Hitam memandang Raja Naga dengan tidak percaya. Wajah orang-orang di sekitar Macan Hitam juga menjadi pucat. Pergi, pergi, Macan Hitam mendesak. Ratusan orang berlari lebih cepat dari yang terakhir. Dalam sekejap, mereka menghilang tanpa jejak. Uh. Setelah orang-orang itu pergi, Raja Naga mau tidak mau memuntahkan seteguk darah, tetapi dia masih tersenyum pada Kincuan dan berkata, Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, adik kecil. Aku pasti akan membalasmu di masa depan. Sebelumnya, Kincuan memperkuat tubuh Raja Naga dengan posisi Dewa Sembilan Bunga. Kalau tidak, bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia tidak akan bisa melukai Harimau Hitam. Raja Naga terluka parah, tetapi setelah Kincuan memberinya posisi Dewa Sembilan Bunga, serangannya masih sangat menakutkan. Tapi ada harga yang harus dibayar, dan luka Raja Naga semakin parah. Senior, ayo tinggalkan tempat ini dulu, aku akan membantumu mengobati lukamu. Kata Kincuan setelah beberapa pemikiran. Sembilan ratus lima puluh sembilan. Kincuan dan Muyu dengan cepat pergi dengan Dragon Soverein. Saat mereka pergi, macan hitam kembali dengan anak buahnya, tetapi mereka tidak terlihat dimanapun. Kincuan memiliki murid emasnya, jadi mudah baginya untuk menghindari bahaya. Cedera Dragon Soverein bukanlah sesuatu yang istimewa. Dia baru saja diambang kematian. Luka-lukanya terlalu parah. Jangan tertipu oleh senyum di wajahnya. Sulit dipercaya bahwa jika dia tidak menerima perawatan, dia bahkan tidak akan bertahan setengah hari. Tapi bertemu Kincuan berarti dia tidak ditakdirkan untuk mati. Hanya dalam satu malam, Dragon Soverein tidak bisa dikatakan pulih sepenuhnya, tetapi nyawanya tidak dalam bahaya. Selama dia pulih, dia akan pulih paling lama seminggu. Dewa naga terkejut, keterampilan medis pemuda ini sangat menakutkan. Dia telah melihat banyak yang disebut dokter yang saleh, tetapi dibandingkan dengan keterampilan medis Kincuan, dokter yang saleh itu seperti kunang-kunang dibandingkan dengan bulan. Ada juga kursi dewa formasi Kincuan. Jika ada yang memilikinya di sisi mereka, itu pasti akan menjadi kartu truf yang menakutkan. Awalnya, keduanya berimbang. Namun, kursi dewa sembilan bunga Kincuan dapat memungkinkan salah satu dari mereka untuk langsung membunuh yang lain. Ini adalah hal yang sulit dipercaya. Adik laki-laki, saya penguasa naga, dari sekte Harimau Naga. Mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan hidup saya terlalu ringan. Bolehkah saya tahu kemana tujuan Anda? Kata penguasa naga. Aku akan pergi ke sekte kekacauan. Kata Kincuan. Dragon Sovereign mengerutkan kening, tetapi dia dengan cepat santai. Adik laki-laki, maafkan saya karena lancang, tetapi Anda akan pergi ke Chaos Sek. Aku adalah murid dari sekte kekacauan sekarang. Kincuan tersenyum. Dragon Sovereign berpikir sejenak dan berkata, jadi kamu akan pergi ke Chaos Sek untuk melapor. Kincuan mengangguk. Adik kecil, ada sesuatu yang ingin aku katakan, tetapi kamu tidak akan menyukainya. Penguasa naga mengerutkan kening. Kincuan tersenyum, senior, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Itu bukan masalah. Adik laki-laki, jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku kakak laki-laki. Kamu bahkan bisa memanggilku dengan namaku. Kata penguasa naga. Kakak, kalau begitu aku tidak akan sopan. Silakan. Reputasi sekte kekacauan tidak begitu baik. Sejujurnya, Anda harus mempertimbangkan apakah akan bergabung dengan sekte kekacauan atau tidak, kata penguasa naga dengan serius. Terima kasih, kakak, aku tahu. Kamu akan tahu di masa depan, kata Kincuan sambil tersenyum. Orang macam apa dewa naga itu. Dia secara alami dapat mendengar makna tersembunyi dalam kata-kata Kincuan, jadi dia tidak bertanya lagi. Keesokan harinya, mereka bertiga dengan mudah keluar dari tempat berbahaya ini. Namun, masih butuh waktu untuk sampai kelima kota abadi sekte kekacauan. Bahkan dengan kecepatan mereka, itu akan memakan waktu lebih dari setengah bulan. Cedera dewa naga sembuh hari demi hari, dan seminggu berlalu dengan cepat. Saudaraku, aku punya beberapa hal untuk diurus. Aku akan bergerak dulu, aku akan mencarimu di keos sek di masa depan. Penguasa naga berkata kepada Kincuan. Oke, hati-hati, jika kamu butuh bantuan, jangan ragu untuk bertanya, kata Kincuan. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Penguasa naga tersenyum dan mengangguk sebelum mengucapkan selamat tinggal pada Kincuan dan Muyu. Penguasa naga pergi. Kincuan tahu bahwa penguasa naga adalah orang yang cakap. Seorang ahli puncak, itu adalah ahli puncak. Masih ada sepuluh hari tersisa. Hanya Kincuan dan Muyu yang tersisa. Keduanya tidak berbicara untuk waktu yang lama. Mereka berdiri di belakang beruang naga emas tanah Kincuan. Bagaimana kabarmu? Muyu bertanya dengan lembut. N, aku sudah cukup baik. Bagaimana denganmu? Kincuan bertanya. Aku juga sangat baik. Setelah waktu sibuk ini, aku bisa benar-benar santai dan berhenti. Saat itu, semuanya akan baik untukku. Aku bisa tinggal di rumah dan merawat si kecil. Muyu tersenyum ringan. Dia melihat kekejauhan, seolah-olah dia sedang memikirkan momen bahagia itu. Wajahnya mengungkapkan senyum keibuan. Kincuan juga sedikit terpana. Dia bahkan bisa membayangkan adegan itu. Seorang wanita cantik dan anggun bermain dengan pria kecil yang nakal, atau seorang gadis kecil yang lucu dan cantik. Muyu melihat bahwa Kincuan sedang menatapnya dengan bingung. Namun, matanya sangat jernih dan sangat indah. Dia tidak bisa tidak memikirkan waktu itu. Wajahnya tiba-tiba menjadi merah. Dia sangat cantik. Kincuan menghela nafas dalam hatinya. Dia memikirkan kata-kata langyuan. Muyu mungkin sangat menyukainya, tapi itu sebagian besar karena fisiknya. Juga, dia telah memberikan tubuhnya kepadanya. Tidak ada cinta tanpa alasan. Tidak peduli apa, selama ada hal seperti itu. Tidak peduli apa alasannya, itu masuk akal. Mengetahui bahwa dia mengandung anaknya, ada hubungan aneh di antara mereka. Tidak mungkin baginya untuk memperlakukannya sebagai orang asing lagi. Tidak apa-apa, selama kamu bahagia. En. Lebih dari sepuluh hari kemudian, mereka telah memasuki lima kota abadi. Kincuan mengucapkan selamat tinggal padamu, Muyu. Jika ada bahaya, aku bisa pergi dan membantumu. Kamu memiliki dua nyawa sekarang, kata Kincuan setelah berpikir sejenak. En. Aku tahu, tidak ada bahaya. Sudah berakhir, aku hanya akan mencari seseorang. Selain itu, aku memiliki kemampuan menyelamatkan nyawaku sendiri. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan keselamatanku, kata Muyu lembut. Dia senang dirawat oleh orang lain, terutama oleh Kincuan. Kincuan mengangguk. Kalau begitu berhati-hatilah, ini untukmu. Kincuan mengeluarkan satu set pil obat, pakaian, sepatu bot, seratus gaun bunga, sepasang sepatu bot dewa angin yang mengalir, dan jimat kuat yang telah diukir untuknya. Muyu sedikit gemetar. Dia memandang Kincuan dan mengulurkan tangan untuk menerimanya. Terima kasih. Baiklah, pergi. Kembalilah lebih awal dan jalani hidup yang bahagia, kata Kincuan sambil tersenyum. N, kamu juga harus berhati-hati. Hati-hati, bayi itu dan aku akan menunggumu di rumah. Muyu pergi setelah mengatakan itu. Kincuan melihatnya menghilang dalam keadaan linglung. Nasib membodohi orang. Tapi terkadang, itu mungkin hal yang baik. Kincuan berjalan ke salah satu dari lima kota abadi, Chaos Immortal City. Ini jelas merupakan kota raksasa. Ukurannya hanya bisa digambarkan sangat luas. Bahkan penguasa kota tidak akan bisa sepenuhnya mengendalikan kota seperti itu. Sekte Kekacauan berada di kota abadi Kekacauan, begitu pula Sekte Harimau Naga. Ada begitu banyak kekuatan di kota raksasa ini yang sulit dibayangkan. Tiga hari kemudian, Kincuan tiba di pintu masuk gunung Sekte Kekacauan. Sekte-sekte besar pada dasarnya semuanya ada di pegunungan. Ada urat roh dan urat naga di pegunungan. Oleh karena itu, mereka yang memiliki kekuatan akan menemukan gunung yang bagus. Mereka yang tidak memiliki kekuatan akan menemukan yang lebih rendah. Gunung Chaos melewati Chaos Immortal City. Oleh karena itu, ada banyak kekuatan dan Sekte di Gunung Kekacauan. Sekte Kekacauan jelas merupakan salah satu yang terbaik. Berhenti. Ini Sekte Kekacauan. Kamu tidak bisa masuk tanpa izin. Kincuan dihentikan di pintu masuk gunung. Saya di sini untuk melapor. Kincuan mengeluarkan tokennya. Murid itu melihatnya dan mengangguk. Ikuti aku. Kincuan mengikuti pemuda itu ke dalam Chaos Sek. Ada jejak aura kuno. Ini adalah tanda waktu, bau warisan. Sekte Kekacauan memiliki fondasinya sendiri. Itu adalah Sekte besar dengan warisan puluhan ribu tahun. Itu adalah Sekte besar yang berdiri tegak di zona Kekacauan. 960. Kincuan mengikuti murid itu ke aolah besar. Penatua Kai, seseorang di sini untuk melapor. Murid muda itu membungku kepada seorang lelaki tua. Baiklah, kamu boleh pergi. Pria tua itu sepertinya sibuk dengan sesuatu. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Ya. Setelah murid muda itu pergi, lelaki tua itu memandang Kincuan dan berkata, beri aku tandamu. Kincuan menyerahkan medali komandonya kepada Penatua Kai. Ketika lelaki tua itu melihatnya, dia tampak terkejut. Apakah kamu orang yang direkomendasikan Bai Litian? Ya. Kincuan tercengang, tapi dia tetap menjawab. Karena kamu adalah Bai Litian, ayo pergi ke Genius Hall. Tetua Kai berkata dengan jelas. Baiklah. Setelah mendaftar, Kai Zhang Lai membawa Kincuan ke Genius Hall. Aula Genius adalah salah satu dari sembilan Aula Sekte Kekacauan. Seperti namanya, hanya orang jenius yang bisa masuk. Mereka menikmati lebih banyak sumber daya daripada yang lain. Hanya anggota inti sebenarnya dari Sekte Kekacauan yang bisa masuk. Di Aula Genius, orang jenius adalah yang termurah. Biasanya, jika seseorang merekomendasikan Anda, terutama anggota inti, Anda bisa masuk ke Genius Hall setelah penilaian. Namun, Bai Litian adalah murid yang dibuang dari Sekte Kekacauan. Agak sulit baginya untuk memasuki Genius Hall. Sebenarnya, dari reaksi Penatua Kai, Kincuan tidak menganggap itu hal yang baik baginya untuk memasuki Aula Genius. Namun, Kincuan tidak peduli. Mereka pasti meremehkan kemampuannya. Pemimpin Genius Hall adalah seorang pemuda. Genius Hall leader adalah kompetisi antara anggota Genius Hall. Itu bukan Penatua, Pelindung, atau Senior Sekte. Ini adalah bentuk motivasi untuk Chaos Sek. Ada banyak manfaat untuk bersaing memperebutkan posisi itu. Lebih banyak sumber daya, lebih banyak hadiah. Seseorang bahkan bisa menjadi murid pribadi pemimpin Sekte. Pemimpin Aula Hong Jian, ini adalah murid baru, kata Penatua Kai kepada seorang pemuda tampan. Pria muda ini adalah pemimpin Genius Hall. Dia juga murid pribadi pemimpin Sekte Chaos Sekte. Statusnya sangat tinggi. Bahkan Penatua Kai dan yang lainnya harus menghormatinya. Penatua Kai, terima kasih. Pria muda itu tersenyum. Tindakannya elegan, sopan, dan benar. Kincuan sangat tertekan. Mengapa pemimpin Sekte kekacauan begitu jahat dan tak tahu malu? Setelah Penatua Kai pergi, pemuda itu, yang adalah Hong Jian, tersenyum dan berkata, nama saya Hong Jian, dan saya sekarang adalah kepala balai dari Aula Genius. Selamat datang. Salam, Tuan Istana. Nama saya Kincuan. Kita semua anak muda, jadi tidak perlu bersikap sopan. Ayo pergi, aku akan membawamu untuk bertemu dengan anggota Istana Genius lainnya. Kincuan mengikuti pemuda itu ke tempat yang tampak seperti alun-alun besar. Tempat ini milik Genius Hall kami. Kamu bisa berkultivasi di sini di masa depan. N. Apakah kamu punya tempat tinggal? N. Mengerti. Kincuan menganggup dan berkata, perawatan di Genius Hall masih sangat bagus. Bahkan tempat yang paling rendah adalah halaman kecil, halaman independen. Bahkan tidak perlu menyebut mereka yang berstatus tinggi. Halaman mereka sangat mewah. Tidak hanya itu, ada juga banyak sumber daya dan pelayan cantik untuk melayani mereka. Para pelayan Sekte kekacauan memiliki kualitas yang sangat tinggi. Mereka semua adalah wanita cantik yang langka. Ini adalah motivasi besar bagi orang mesum. Seseorang harus tahu bahwa tanpa kekuatan, seseorang hanya dapat menjalani kehidupan sebagai seorang beku pertapa. Itu sama untuk Genius Hall. Hanya orang Genius di antara orang Genius yang bisa hidup seperti di surga. Tuan Ola ada di sini. The Hall Master ada di sini. Biarkan semua orang pergi. Sepertinya ada pendatang baru di sini. Menarik, menarik. Seorang pria berotot dan besar tertawa. Pendatang baru ini sangat tampan. Jika kamu berani menggertaknya, wanita tua ini tidak akan melepaskanmu, kata seorang gadis cantik. Kincuan memandangi orang-orang di sekitarnya yang telah berkumpul. N, dia bahkan melihat beberapa orang. Feng Shuan. Feng Shuan terkejut saat melihat Kincuan. Namun, dia mengungkapkan senyum dan menganggupkan kepalanya. Kincuan juga menganggupkan kepalanya ke arahnya. Ada lebih dari 100 orang di Genius Hall. Semuanya tampak agak muda. Ada pria dan wanita. Ada lebih banyak pria daripada wanita. Ada kurang dari 20 wanita. Apa itu pria tampan dan wanita cantik? Kincuan memandangi orang-orang di sekitarnya, dan mereka kembali menatapnya. Namanya Kincuan. Dia baru saja bergabung dengan Genius Hall hari ini. Mulai sekarang, semua orang akan berada di bawah atap yang sama. Kita akan berkultivasi bersama, mendapatkan pengalaman bersama, dan melawan orang luar bersama. Baiklah, Kincuan. Kamu bisa mengenalnya aku punya sesuatu untuk diurus, jadi aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu pada Kincuan, Hong Jian pergi. Begitu Hall Master pergi, suasana menjadi aneh. Seorang pria muda memandang Kincuan dengan senyum main-main. Kamu Kincuan, kan? Kami memiliki aturan di sini. Semua pendatang baru harus menerima 10 tantangan. Kincuan tercengang saat dia melihat pemuda di seberangnya. Dia tampak sangat liar, tubuhnya ramping, dan dia bugar dan maskulin. Ditambah dengan wajahnya yang jahat, dia sangat menarik bagi para gadis. Karena dia sedang memeluk seorang gadis cantik sekarang. Ini adalah temanku, semuanya. Lihatlah, Feng Xuan berdiri saat ini. Kincuan tidak berharap Feng Xuan membela dia. Temanmu, jadi bagaimana jika dia adalah temanmu? Anda tidak bisa melanggar aturan. Apa yang dikatakan Feng Xuan tentang Anda? Apakah Anda memiliki hak untuk berbicara di sini? Pria muda yang tampak liar memandang Feng Xuan dengan jijik. Ekspresi Feng Xuan agak jelek, tapi dia tetap bersikeras. Bolehkah aku membagi bebannya 5 kali? Terus terang, para pendatang baru secara alami tidak bisa mengalahkan orang-orang di sini. Jika mereka menantang mereka 10 kali, mereka akan dipukuli 10 kali. Feng Xuan mengatakan ini untuk berbagi pukulan untuk Kincuan sebanyak 5 kali. Feng Xuan, jangan terlalu tak tahu malu. Pergilah, pemuda bertampang liar itu telah kehilangan kesabarannya. Saat ini, Kincuan berkata, Terima kasih, Saudara Feng. Kamu adalah temanku, jadi aku akan melakukan ini. Kamu hanya perlu menyemangatiku. Feng Xuan tersenyum pahit dan mengangguk. Ah, hati-hati, saudaraku. Kincuan memberinya tatapan meyakinkan. Kalau begitu mari kita mulai. Aku akan menjadi orang pertama yang menantangmu. Yang lainnya, ikuti aku. Pria muda bertampang liar itu tersenyum. Ada beberapa orang di sampingnya. Orang-orang ini adalah pemimpinnya, sedangkan yang lainnya hanya di sini untuk menonton pertunjukan. Baiklah, mari kita mulai. Kata Kincuan saat dia berjalan keluar. Kincuan, kenapa kita tidak bertaruh? Ini akan lebih menarik. Tentu saja, jika kamu tidak berani, lupakan saja. Aku laki-laki. Aku tidak peduli menang atau kalah. Ini hanya untuk bersenang-senang. Pria muda bertampang liar itu tersenyum. Ini adalah aturan jenderal. Jika Kincuan tidak setuju, dia tidak akan dianggap laki-laki. Apa yang kita pertaruhkan? Kincuan bertanya. Kamu sekarang adalah anggota Genius Hall. Bagaimana kalau kita bertaruh pada penawaran dan sumber daya bulan ini? Pria muda yang tampak liar itu berkata dengan main-main. Baiklah. Kincuan berkata dengan lugas. Pria muda yang tampak liar itu tertegun. Dia tidak berharap Kincuan setuju begitu saja. Itu mengejutkannya. Namun, dia dengan cepat tersenyum bahagia dan mengangguk. Terus terang. Aku menyukainya. Ayo, mari kita mulai. Pertempuran dimulai. Pemuda bertampang liar itu menyerang Kincuan dengan kecepatan sangat cepat. Dia menyerang dengan satu tangan. Tangan kekacauan. Kincuan tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah dia takut konyol. Dia hanya menunggu pemuda bertampang liar itu mendekat.